Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebut status KRI Nanggala 402 menuju fase tenggelam atau suksing usai temuan serpihan, barang, serta tumpahan minyak. Sebelumnya, TNI masih menyebut kapal selam buatan Jerman itu masih dalam fase submis alias hilang kontak. Pagi dini hari tadi, merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di Nanggala selama 72 jam, ujarnya, dalam konferensi pers dari Bali, Sabtu, tanggal 24 April 2021. Unsur-unsur TNI AL menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang jadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Lanjut dia. Kepala staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudomargono menambahkan serpihan-serpihan yang ditemukan terapung di perairan Bali itu yang diyakini sebagai komponen kapal selam. Di antaranya, pelurus tabung torpedo, pipa pendingin, botol berwarna oranye yang berfungsi untuk pelumasan naik turun kapal selam, alas yang dipakai ABK, serta spons. Ditemukan beberapa kepingan dan barang di sekitar lokasi terakhir kapal menyelam yang diyakini bagian komponen kapal selam. Ini tak akan terangkat apabila tidak ada tekanan atau keretakan, ungkap dia. Barang-barang ini tidak dimiliki umum dan di sekitar radius 10 mile tidak ada kapal lain yang melintas, dan dari ahli mantan-mantan ABK Nanggala dan pembuat kapal selam ini diyakini barang milik Nanggala, Ibu Yudo. Sebelumnya, KRI Nanggala hilang kontak saat latihan menembakkan torpedo. Rabu, 22 April 2021, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Penyebabnya diduga blackout.